Dan kali ini Rizky akan menceritakan kisah hikayat perjalanan ruh umat manusia di alam barzah, ahli surga dan neraka. Alam barzah adalah alam kubur yang membatasi antara dunia dan akhirat. Barzah menjadi tempat persinggahan sementara, jasad makhluk sampai dibakitkannya pada hari kiamat. Penghuni barzah berada di tepi dunia atau masa lalu dan akhirat masa depan. Kisah perjalanan ruh kaum mu'min ahli surga Firdaus hingga menuju ke alam barzah. Siapapun yang yakin akan kematian dan peristiwa goib lainnya tentu penasaran, ingin mengetahui bagaimana nasib dan perjalanan dirinya kelak. Namun, tak seorang pun yang boleh menyandarkan berita gaib kecuali kepada Nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Berikut ini adalah sebuah hadis sahih yang memuat penjelasan memadai tentang perjalanan seorang mu'min sejak berhadapan dengan kematian sampai ditempatkan di liang lahat dan mendapatkan berbagai nikmat kubur. Hadis ini direwetkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Nasai. Ahmad Al-Hakim dan Al-Tayalisi. Dikomentari oleh Al-Hakim, hadis ini memenuhi kriteria Al-Buhari dan Muslim. Pendapat ini pun diakui oleh Az-Zahabi, Lihat Dr. Sulaiman, Al-Ashiqar, Al-Kisos, Al-Ghaib, Fisahi, Al-Hadis, Al-Anabawi. Berikut adalah inti sari kisahnya. Pada suatu hari, Rasulullah SAW pergi bersama para sahabatnya mengantarkan jenazah seorang sahabat ansur. Setibanya mereka di pemakaman, penggalian liang lahat belum usai. Maka Rasulullah SAW pun duduk di atas tanah sambil menghadap Qiblat. Sementara para sahabatnya duduk di sekitarnya dengan tenang. Saking tenangnya, seakan-akan ada burung hinggap di atas kepala mereka. Melalui hadis ini, perawi hadis menggambarkan bagaimana keadaan di sekitar Rasulullah SAW saat itu. Beliau mengambil sebuah kayu, lalu mengorek-ngorek tanah. Kemudian beliau melihat ke langit, lalu menunduk. Tak lama, beliau melihat lagi ke langit, kemudian menunduk. Hingga tiga kali. Setelah itu, beliau bersabda kepada para sahabatnya. Memohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Sebanyak dua atau tiga kali. Lantas, beliau pun berdiri dan berdoa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Sebanyak tiga kali. Itulah doa Rasulullah SAW sekaligus menjadi pembuka atas hadisnya yang panjang. Beliau menggambarkan kepada para sahabatnya, bagaimana keadaan seorang hamba sejak ditemui kematian sampai dimasukkan ke dalam liang kuburnya. Lalu, ditinggalkan oleh keluarga, kolega, dan para sahabat. Lantas, apa saja yang menempah hamba tersebut setelah itu? Dikabarkannya bahwa manusia saat dicumput kematian terbagi menjadi dua golongan. Ada yang beriman dan ada yang kubur. Dan perbedaan di antara keduanya sangat jauh dan mendasar, sobat. Sesungguhnya, seorang hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan kehidupan dunianya dan memasuki kehidupan akhiratnya, akan didatangi para malaikat dari langit. Mereka datang dalam merupa terbaik dan akan menempati sebuah tempat tertentu. Seraya mengenakan pakaian yang terbaik pula. Wajah mereka putih berseri-seri, seakan mentari yang tengah bersinar. Di tangan mereka, terdapat kain kafan dari surga untuk membungkus ruh sang hamba. Lengkap dengan minyak wanginya yang akan mengharumkan ruh sang hamba tadi. Tampak terlihat, mereka duduk sejauh pandangan mata. Bahkan, sebagian orang soleh bisa menceritakan kejadian yang disaksikannya itu. Sementara, orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa. Tak lama berselang, datanglah malaikat maut dan duduk dekat kepala sang hamba. Dia berkata kepada rusi hamba. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Quran Surat Al-Fajr ayat 27-28 Ruh pun tak bisa menunda perintah itu. Ia perlahan mengalir keluar dari jasad seperti keluarnya air yang bersih dan jernih dari mulut ke ribah air. Setelah ruh mu'min yang bersih dan jernih itu keluar, semua malaikat langit dan malaikat bumi mensolatkannya. Pintu-pintu langit dibuka. Setiap penduduk pintu berdoa kepada Allah dan memohon agar ruh hamba itu diangkat ke tempat mereka. Begitu rusang hamba berhasil dikeluarkan oleh tangan malaikat maut, maka para malaikat yang hadir menyaksikan kematian tidak membiarkan ruh itu sekejap matapun. Mereka langsung mengambilnya dan meletakkannya di atas kain kafan dan minyak wangi yang mereka bawa dari surga. Demikian kematian yang digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Quran Surat Al-An'am Ayat 61 Setelah ruh terpisah dari jasad sobat, terciumlah aroma semerbak wangi sampai-sampai memenuhi dunia. Rasulullah SAW sendiri telah menggambarkan bagaimana aroma wangi ruh hamba tersebut. Melalui sabdanya, Aroma itu keluar dari ruh bagaikan minyak kasturi yang paling wangi yang pernah engkau temukan di muka bumi. Rupanya, itu ruh yang selalu diharumkan dengan keimanan dan amal-amal soleh sewaktu di dunia. Dan jejak aroma dari ruh itu jelas diketahui saat ruh tersebut keluar dari jasadnya dan tercium para malaikat. Bahkan, aroma wangi dari orang meninggal seperti itu tercium pula oleh sebagian orang saleh. Dapat dipastikan sobat, aroma wangi itu salah satunya keluar dari ruh para syuhada. Sebab, banyak sekali kabar mutawatirah baik yang klasik maupun yang modern tentang para syuhada yang jasadnya mengeluarkan aroma wangi yang tercium oleh orang-orang yang masih hidup. Namun terkadang, ada pula aroma wangi yang lahir dari selain para syuhada. Setelah berhasil menggenggam ruh sang hemba, para malaikat langsung bertolak ke langit tertinggi. Di perjalanan, setiap berjumpa dengan kerumanan malaikat, mereka ditanya tentang bawaan ruh yang wangi sewangi minyak bisik itu. Salah satu dari mereka pun menjawab, ini adalah Ruh Fulan bin Fulan. Tak lupa, mereka menyebut nama ruh haba itu dengan nama terbaik yang pernah mereka dengar di dunia. Setibanya di langit dunia, para malaikat membawa ruh meminta izin kepada para penjaga langit. Setelah diizinkan masuk, mereka pun diikuti dan diantar para malaikat di langit dunia. Sampai ke langit berikutnya. Begitu seterusnya, hingga di langit ketujuh. Setiba di langit ketujuh, Rabul Izzati berfirman, Tulislah oleh kalian nama hambaku ini di Iliyin. Sebagaimana firmannya dalam Al-Quran? Taukah kamu apakah Iliyin itu? Yaitu kitab yang tertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah SWT. Quran Surat Mutafifin ayat 19-21 Maka ditulislah nama hamba tersebut pada Iliyin. Lalu dikatakan kepada mereka, Kembalikanlah dia ke bumi, sebab aku berjanji kepada mereka. Darinya aku menciptakan mereka. Kesana aku mengembalikan mereka. Dan darinya aku mengeluarkan mereka lagi. Hal itu sebagaimana dilansir dalam Al-Quran. Dari bumi, tanah, itulah. Kami menjadikan kalian dan kepadanya kami akan mengembalikan kalian. Dan daripada kami akan mengeluarkan kalian pada kali yang lain. Quran Surat Toha ayat 55. Setelah melewati perjalanan langit dan namanya dicatat dalam Iliyin, Ruh itu dikembalikan ke bumi dan dimasukkan lagi ke jasadnya. Sehingga dia bisa mendengar kembali suara sandal kawan-kawannya yang berpaling meninggalkan kuburnya dan bertolak ke rumah masing-masing. Setelah Ruh itu dikembalikan ke dalam jasad yang ada di dalam kubur, maka hanya Allah yang maha mengetahui cara mengembalikannya. Sebab keadaan alam kubur atau alam barzah tidak seperti keadaan di dunia. Selanjutnya, dia akan didatangi oleh kedua malaikat yang berteriak keras dan kasar. Didudukanlah hamba tersebut oleh mereka. Lalu ditanya tentang empat hal. Pertanyaan pertama adalah tentang Tuhan yang disembahnya semasa di dunia. Keduanya berkata, Siapakah Tuhanmu? Maka hamba itu menjawab, Tuhanku adalah Allah. Pertanyaan kedua adalah tentang agama yang dipeluk dan mengajarkan dirinya beribadah kepada Tuhannya. Maka hamba itu pun menjawab, Agamaku adalah Islam. Pertanyaan yang ketiga adalah tentang Rasul yang diutus di tengah umat Islam dan menjadi panutannya. Maka dia akan menjawab, Rasulku adalah Rasulullah SAW. Dan pertanyaan keempat adalah tentang amal-amalnya semasa di dunia. Maka dia akan menjawab, Aku membaca kitabullah beriman kepadanya, Bersedekah, dan yang lainnya. Pertanyaan-pertanyaan di atas mencerminkan fitnah atau ujian kubur, Sekaligus fitnah terakhir yang dihadapkan kepada seorang mu'min. Saat itu tidak berguna sedikitpun, Kecerdasan, tipu daya, dan cara lain untuk menyelamatkan dirinya. Andai ada orang kafir yang menghafal jawaban-jawaban itu dengan benar di dunia, Maka jawaban-jawaban tersebut tidak akan keluar sesuai dengannya diinginkan. Sebab, orang yang diberi pertolongan untuk memberikan jawaban yang benar, Hanyalah orang mu'min yang ditetapkan Allah keimanan dan amal solehnya. Sehingga dia bisa menjawab dengan benar hal itu sejalan dengan firmanya. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 27 Disanalah seorang hamba diujih dan diselamatkan dari ujihannya. Namun, itu semua berkat hidayah Allah dan keimanannya. Sehingga bisa memberi jawaban yang benar sesuai dengan keadaannya semasa hidup. Setelah itu, terdengar suara panggilan dari langit yang membenarkan apa yang disampaikan. Memerintah para malaikat untuk mengubah kuburnya menjadi salah satu taman surga. Lalu terdengarlah suara dari langit. Hambaku ini benar. Maka, hamparkanlah sebuah taman dari surga untuknya. Berilah pakaian dari surga untuknya. Bukalah sebuah pintu ke surga untuknya. Maka, datanglah arma wangi dari surga kepadanya. Dan dilapangkanlah kuburannya sejauh mata memandang. Hilang seruan itu, datanglah kepada hamba tersebut seorang laki-laki atau seorang yang menyerupai sosok laki-laki. Laki-laki itu berwajah tampan, berpakaian bagus dan beraroma wangi. Kemudian, laki-laki itu menyampaikan kabar gembira yang menenangkan hati. Dalam hadis ditegaskan, Datanglah kepada seorang laki-laki berwajah tampan, berpakaian bagus dan bertubuh wangi. Dia berkata, Sang hamba pun mencoba mencari tahu siapa sesungguhnya laki-laki yang memberikan kabar gembira kepada dirinya. Dia lalu bertanya, Semoga Allah memberikan kabar baik kepadamu. Siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Namun, belakangan, Sang hamba tahu bahwa laki-laki pembawa kabar gembira adalah amal soleh yang pernah ia kerjakan selama di dunia. Sementara harta kekayaan, keluarga, dan anaknya tak lagi di sampingnya. Yang tertinggal adalah amal baik yang membawa kabar gembira baginya. Menemani dirinya dalam guburnya. Maka, sosok yang diserupakan dengan sosok laki-laki itu menjawab, Aku adalah amal solehmu. Demi Allah, aku tidak mengetahui mu, kecuali dulu engkau bergegas menaati Allah. Namun, lamban dalam melakukan kemaksiatan. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Di samping itu, Allah juga menjelaskan bagaimana keadaannya akan dihadapi seorang hamba pada hari kiamat. Baik hamba yang mu'min maupun hamba yang kufur. Bagaimana nasib mereka kelak pada hari itu berkat keimanan dan kesalihan masing-masing. Seperti yang diungkap dalam hadis, pada hari itu, sebuah pintu dari surga akan dibukakan untuk hamba yang mu'min. Sesungguhnya, seorang hamba mu'min akan mengetahui sejauh mana nikmat Allah kepada dirinya. Bagaimana pula keadaannya jika tidak ditunjukkan kepada jalan Islam setelah melihat tempatnya di dalam surga kenikmatan. Karenanya, tidaklah heran sobat, setelah melihat kenikmatan yang menaati dirinya di negeri keabadian, seorang hamba sampai meminta disegerakan kiamat kepada Tuhannya. Tujuannya, agar dirinya bisa segera menempati negeri tersebut, menikmati apa yang dijadikan Allah di dalamnya. Maka, disampaikanlah kepadanya, tenanglah, segala sesuatu telah ditetapkan waktunya. Ketika waktu itu datang, maka apa yang ditetapkan Allah akan terjadi, pasti terjadi. Demikianlah yang terjadi pada seorang hamba mu'min, mulai turun sekarat ul maut atau sekarat untuknya, hingga datang tuntutan untuknya agar senantiasa tenang dalam kubur, sampai tiba waktu yang telah ditetapkan Allah atau kiamat. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih, Wallahu'alam. Kisah perjalanan ruh orang zalim, ahli neraka jahannam, hingga menuju ke alam barzah. Tak seorang pun di antara kita yang mengetahui apa yang terjadi saat ajal menjebutnya. Sebab, kematian merupakan peristiwa gaib yang hanya diketahui oleh Allah, kecuali yang dibocorkan melalui ayat-ayatnya. Hadis Qudsi atau hadis-hadis sahih Rasulullah SAW. Salah satunya hadis sahih yang bercerita tentang kematian seorang pen zalim di bawah ini. Ia direwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Nasai, Ambat Al-Hakim, dan Al-Tayalisi. Di dalamnya dikisahkan bahwa suatu hari, Rasulullah SAW pergi bersama para sahabat mengantarkan jenazah seorang sahabat ansar. Setibanya mereka di pemakaman, penggalian yang lahat belum usai. Maka Rasulullah SAW pun duduk di atas tanah sambil menghadap Qiblat. Sementara para sahabat duduk di sekitarnya dengan tenang. Sambil menunggu panggilan yang lahat usai, beliau kemudian bercerita kepada para sahabat bagaimana keadaan seorang hamba yang zalim dan kufur saat ditemui kematiannya sampai dimasukkan ke liang lahat. Lalu ditinggalkan oleh keluarga, kolega, dan para sahabat. Lantas apa saja yang menimpa hamba tersebut setelah itu? Sesungguhnya seorang hamba yang kufur dan zalim ketika akan meninggalkan dunia vana dan memasuki alam baka. Turunlah para malaikat langit dalam rupa yang menakutkan dan menyeramkan. Mereka berlaku kasar dan keras serta wajah yang hitam legam. Setibanya mereka duduk di dekatnya, sejauh mata memandang mereka membawa kain kaufan dan minyak dari neraka. Tak lama malaikat mau datang kepadanya dan duduk di dekat kepala. Lantas membentak. Wahai jiwa yang kotor, keluarlah kepada murka Allah. Tak lama kemudian, ruh hamba kufur itu dicabut dan dipisahkan dari jasadnya. Ruh itu sempat mau kabur dan bersembunyi. Namun, malaikat maut segera mencabutnya dengan kasar bagikan menarik besi berduri dari daging panggang. Kita pun bisa membayangkannya, sobat. Jika menarik tusukan besi berduri dari daging panggang, tidak mungkin dilakukan kecuali dengan susah payah. Sebab, jika tidak, daging yang ditariknya akan tersisa pada tusukannya. Ini adalah gambaran bagaimana kasar dan kerasnya proses pencabutan ruh dari jasad orang-orang kafir di saat kematian mereka. Rasulullah SAW juga menggambarkan dalam hadisnya bagaimana keadaan orang kafir dan orang zalim saat dicabut ruhnya. Maka terputuslah seluruh urat dan saraf-sarafnya. Di samping itu, seluruh malaikat mengutuk mereka, baik malaikat yang ada di antara langit dan bumi maupun para malaikat langit. Pintu-pintu langit itu pun ditutup untuk ruh hamba yang kotor tersebut. Semua penduduk pintu langit yang dilewatinya menakut-nakuti dan mendoakan agar Allah menjauhkan ruh tadi dari mereka. Para malaikat turun menghadiri kematian sang hamba segera mengambil si ruh kotor yang itu. Setelah diletakkan di atas kain kafan yang mereka bawa dari neraka, ruh pun bertambah kotor. Lebih parah lagi, ruh tersebut mengeluarkan aroma bau yang tak sedap. Akibat kekufuran dan amalan-amalan buruknya. Sampai-sampai, para malaikat yang dilewati ruh tersebut merasa terganggu. Sehingga ditanyakan satu malaikat yang bertugas menjaganya menjawab, Ini adalah ruh Fulan Bifulan. Dia menyebutnya dengan nama terburuk yang pernah dipergunakan di dunia. Begitu sampai di dunia, sobat, ruh itu tak diizinkan masuk. Sebab, langit tidak pernah dimasuki siapapun kecuali mahluk-mahluk suci ahli keimanan dan ketakwaan. Sementara, mahluk-mahluk yang kufer dan zalim tidak pantas mendapat kemuliaan itu. Maka, Rasulullah s.a.w. melantunkan firman Allah. Sesungguhnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyembuhkan diri di hadapannya, Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Dan tidak pula mereka masuk surga, hingga untam masuk lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Quran Surat Al-Arab ayat 40 Dalam pada itu, Allah memerintahkan mereka untuk mencatat nama hamba tersebut dalam sicin yang ada di lapisan bumi ketujuh. Ini artinya, mereka diperintah untuk menjauhkannya dari bahan mereka diciptakan bumi. Namun, Allah akan mengembalikan mereka kepada bumi dan mengeluarkannya lagi dari bumi pada hari kiamat. Demikianlah yang dijanjikannya dalam Al-Quran. Dari bumi atau tanah itulah kami menjadikan kalian, dan kepadanya kami akan mengembalikan kalian, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kalian pada kali yang lain. Quran Surat Toha ayat 55 Maka dilamparkanlah ruh itu dari langit, pasalnya ia tak layak mendapatkan kemuliaan dan penghormatan. Bagaimana tidak sobat, karena semasa dihidup, ruh tersebut telah melemparkan agama Allah dan menghempaskan syariatnya. Sehingga, pantaslah jika ruh seperti itu dibawa dalam keadaan hina dan tidak dimulihakan. Malahan, dilemparkan dari langit ketinggian. Ini pula yang ditunjukkan Allah dalam firmanya. Barang siapa yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat 31 Ruh pun dikembalikan kepada jasadnya, sehingga ia bisa mendengar jelas suara sadar-sadar orang yang semulam jadi sahabatnya. Mereka pulang ke rumah dan pergi meninggalkan dirinya, menyendiri menghadapi nasib yang memprihatinkan. Tidak ada seorang pun yang mampu menolong dirinya dari bahaya. Tidak ada satu pun yang mampu membebaskan dirinya dari perahara yang mengelilinginya. Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara para raja dengan rakyat jelata. Para penguasa telah meninggalkan kekuasaan mereka. Kekayaan telah menelantarkan mereka, begitu pun keluarga, kawan, dan sahabat. Semuanya telah meninggalkan mereka menghadapi nasib tragis seorang diri. Tak lama kemudian, sobat, malikat munkar dan nakir datang dan menguji mereka dengan sejumlah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, siapa Tuhan yang mereka sembah? Apa agama yang mereka anut? Siapa rasul yang mereka teladani? Namun, mereka bungkam tak mau menjawab. Jawaban mereka adalah hanya, Hah? Apa? Hah? Tidak tahu? Tidak kenal? Dan seterusnya. Dalam pada itu, terdengar suara panggilan dari langit. Hembaku itu bohong. Maka hambarkanlah sebuah taman dari neraka untuknya. Bukalah sebuah pintu neraka untuknya. Datangkanlah panas dan aroma neraka untuknya. Saat itu pula, kuburan disempitkan untuknya sampai tulang-tulang rusuknya menyatu. Kemudian, diserupakanlah amal buruk hamba itu dalam wujud seorang laki-laki yang berwajah buruk, berpakaian jelek, dan beraroma tak sedap. Laki-laki buruk rupa itu pun menyampaikan, Ini adalah harimu di mana engkau dijanjikan. Maksudnya, hari yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang kufur dan zalim dalam kitabnya, melalui lisat Rasulullah SAW. Begitu sang hamba menanyakan identitas laki-laki yang membawa kabar buruk untuk dirinya, dia menjawab, Aku adalah amal burukmu. Demi Allah, aku tidak tahu. Engkau kecuali lamban menaati Allah dan cepat bermaksiat kepadanya. Semoga Allah membalas keburukanmu. Maka, Allah pun menyiapkan para petugas yang akan menyiksa di kuburnya. Petugas itu tuna netra, tuna rungu, dan tuna wicara. Di tangannya terdapat gagang besi, yang apabila dipukulkan pada gunung, ia akan hancur lebur menjadi tanah. Dengan besi itulah, sang hamba yang kufur itu dipukuli sampai hancur menjadi tanah. Setelah hancur, Allah mengembalikannya lagi seperti semula untuk dipukuli. Begitu seterusnya, setiap kali dipukul, teriakannya terdengar oleh segala sesuatu, kecuali jin dan manusia. Selanjutnya, dia melihat kediamannya di surga, seandainya dirinya dulu beriman, serta kediamannya di neraka yang akan ditempatinya, akibat kekufuran dan kesesatannya. Begitu melihat azab yang telah menantinya, dia lalu berdoa kepada Tuhannya, agar tidak didirikan dulu kihamat. Azab itu pula yang telah membuat dirinya disiksa di alam kubur. Padahal, siksa yang diberikan pada dirinya di alam kubur, lebih ringan daripada siksa yang telah menantinya kelak di neraka. Bagaimana tidak, baginya kuburan menjadi salah satu taman neraka? Na'udzubillah, mari kita berlindung kepada Allah, agar selama dari siksa neraka, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, dari siksa api neraka dan fitnah neraka, dari fitnah kubur, dari azab kubur, dari keburukan fitnah al-masih dajal, dari keburukan fitnah kekayaan, dan dari fitnah kefakiran. Hadis Riwayat Ahmad Walhasil, jika perjalanan orang-orang baik dan orang-orang zalim di dunia saja berbeda, maka, apalagi tempat kepulangan masing-masing mereka di akhirat. Setiap dari mereka akan menempuh jalan masing-masing, sebagaimana yang telah diceritakan oleh Rasulullah SAW, dari mulai menghadapi kematian, sampai orang-orang mu'min mengambil bagiannya di surga. Dan orang-orang kafir mengambil bagiannya di neraka. Berbahagialah orang yang dinasihati, lalu mengambil nasihat itu. Beruntunglah orang yang tahu, lalu belajar. Bergembiralah orang yang sadar, lalu menyadari. Dia tidak larut dalam kezaliman, tidak lalai kepada akhiratnya, tidak lupa terhadap dirinya, sampai datang keyakinan atau kematian padanya. Dan itulah sobat kisah yang bisa Rizki sampaikan, semoga kisah ini bermanfaat, dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sekian dari Rizki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.